Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-11. Selamat mendengarkan. Pustaka Dongeng Nusantara Putra dari Kiedemang yang masih duduk di pelaminan melihat ayahnya jatuh tergeletak bersimbah darah segera berlari mendekati orang tuanya itu. Bangsat, ku bunuh kau, teriak putra Kiedemang itu. Dengan menggunakan pedang Kiedemang, maka Bajang Wunud segera memyarang Singol Lorok. Masih menggunakan busana pengantinnya, Bajang Wunud menyerang membabi buta ke arah Singol Lorok. Kepala begal asal Gunung Tidar itu hanya menghindari serangan tanpa ada tata gerak itu, sehingga ketika tubuh Bajang Wunud mulai terlihat kelelahan, tak pelak lagi, Singol Lorok ganti balas menyerang. Hiyah, hiyah. Dua kali tebasan goloknya segera mengakhiri hidup dari sang pengantin itu, dengan sebuah jeritan yang panjang leher Bajang Wunud nyaris putus ditebas golok Singol Lorok. Kaka Ang, terdengar teriakan dari Tara Rindayu, pengantin perempuan putri dari Juragan Tarya itu pun berlari ke arah suaminya yang sudah tewas tidak bernyawa itu. Kejaam, sungguh kejaam, kalian telah membunuh suamiku. Teriak Tara Rindayu sambil memeluk tubuh sang suami yang baru saja dinikahinya itu. Hahaha, tenanglah Wong Ayu, ada kakang yang siap menggantikan suamimu itu. Ucap Singol Lorok, puih, mana sudi aku dengan manusia laknat, berhati kejam sepertimu, lebih baik aku mati. Ucap Tara Rindayu, putri Juragan Tarya itu segera mengambil pedang yang ada di genggaman dari Bajang Wunud suaminya itu. Ia segera mengarahkan ujung pedang itu ke arah perutnya, akan tetapi, tidak. Terdengar suara dari Juragan Tarya melarang putrinya untuk melakukan bunuh diri itu. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Singol Lorok, dengan cepat sang begal Gunung Tidar itu merampas pedang yang ada di genggaman dari Tara Rindayu itu. Seraya meraih tubuh putri Juragan Tarya itu, Singol Lorok membawa keluar Tara Rindayu sambil berpesan kepada Kibawuk, bereskan mereka semua, ambil seluruh barang berharga, aku tunggu di tempat persembunyian. Ucapnya sambil mendekap tubuh Tara Rindayu, tinggalkan anakku, kalau kalian mengingan hartaku silahkan, ambil, tetapi jangan bawa anakku. Teriak Juragan Tarya yang datang beserta istrinya, Kakang Ireng, habisi sekalian Juragan Tarya itu. Ucap Singol Lorok kepada kakaknya itu, kau mau kemana Lorok, tugas kita belum selesai. Ujar Singol Ireng, aku akan ke tempat biasa, Kakang bereskan, tinggal para cecurut saja, masakan Kakang Singol tidak bisa mengatasinya. Jawab Singol Lorok terus keluar dari gerbang rumah Juragan Tarya itu sambil membawa Tara Rindayu yang dalam keadaan tertotok. Lorok, Lorok, kalau urusan perempuan saja matamu langsung ijo. Gumam Singol Ireng, Juragan Tarya yang melihat putrinya dibawa kabur oleh Singol Lorok itu berusaha mengejar, akan tetapi dihalangi oleh Kibawuk, mau kemana Juragan, sebaiknya Juragan di sini saja. Kata Kibawuk sambil memalangkan goloknya ke dada Juragan Tarya. Orang kaya itu tidak bisa bergerak lagi, karena ia tidak sanggup untuk melawan. Sementara para pengawal desa Kenanga yang dipimpin oleh Surabirono pun sudah dalam kesulitan. Sudah banyak yang gugur, termasuk Surabirono yang tertembus pedang pada bawah ketiaknya. Di sela-sela itu ia masih sempat berpesan pada temannya. Wijing, cepatlah kau ke rumah Kibekel. Katakan kepadanya, keadaan di sini, pergi sana, cepat. Katanya kepada Wijing, pemuda itu segera berusaha menghindari serangan dari lawannya untuk mencari kesempatan melarikan diri. Ketika kesempatan itu datang dengan cepat Wijing melarikan diri, menuju rumah Kibekel. Sedangkan di rumah Bekel Kenanga sendiri tengah bersiap menuju ke rumah Juragan Tarya. Namun mereka diem kejutkan dengan kedatangan Wijing yang berlari seperti kesetanan. Ketiwasan Kibekel, ketiwasan. Ucap Wijing tak jelas membuat Kibekel bertanya. Apanya yang ketiwasan? Coba tenangkan dirimu. Dua Rani, ambilkan air putih. Perintah Kibekel kepada putrinya itu. Sebentar kemudian datanglah Dewi Dua Rani membawakan secangkir air putih. Kemudian diserahkan kepada Wijing. Wijing langsung meminumnya habis. Coba ceritakan bagaimana kejadian di rumah Juragan Tarya itu. Kata Kibekel kepada Wijing. Begini Kibekel. Hampir seluruh pengawal desa Kenanga dan pengawal kedemangan Muncar telah tumbang ada yang tewas dan banyak yang terluka. Sedangkan Tara Rindayu berhasil dibawa lari salah seorang perampok dan suaminya pun telah tewas. Kata Wijing setelah agak tenang. Hah, bagaimana ini kakang lamiran apa yang harus kita lakukan? Tanya Kibekel kepada pandai besi desa Kenanga itu. Tenang, Kibekel. Kita jangan terlalu panik. Sebaiknya kita mencari jalan keluar yang terbaik bukan begitu. Mukri. Kata Ki lamiran kepada temannya itu. Benar Kibekel. Sebaiknya kita memperhitungkan kekuatan kita dan mereka baru menentukan langkah selanjutnya. Jawab Simbah Mukri. Berapa jumlah mereka? Ngir. Tanya Ki lamiran kepada Wijing. Mungkin sekira 50 orang. Ki. Jawab Wijing. Banyak sekali jumlah mereka. Ngir. Seru Simbah Mukri. Sedangkan jumlah kita kurang dari 30. Dan para pemuda itu belum terbiasa melakukan pertarungan. Ucap Kibekel. Sebaiknya, kemuning, kakang Witangsa diajak turut serta, sekedar membuat perimbangan kekuatan. Ucap Raka Senggani. Dan bagi kalian teman-temanku semua sudah saatnya tunjukkan kemampuan kalian untuk melindungi desa tercinta ini. Panggil pula dua orang yang ada di rumah Kirono itu. Kata Raka Senggani, sebaiknya Aki dan Kibekel segeralah ke rumah Juragan Tarya itu, upayakan jangan menyerang sebelum saya tiba. Ucap Raka Senggani lagi, heh, anggar Senggani mau kemana? Tanya Kibekel heran, saya mau pulang sebentar, ada yang ketinggalan Ki. Jawab Raka Senggani kepada Kibekel, Ki, di mana Aki taruh pisau-pisau itu. Tanya Raka Senggani kepada Ki Lamiran, sambil berbisik, ada, nger, ada di bawah ledekan. Jawab Ki Lamiran, silahkan kalian lebih dahulu, nanti saya menyusul. Ucap anak muda itu seraya berjalan keluar rumah Kibekel menuju rumah Ki Lamiran. Dengan ilmu peringan tubuhnya Raka Senggani sebentar saja telah tiba di rumah Ki Lamiran itu. Sementara Ki Bekel, Ki Lamiran, Bah Mukri, Jati Andara Putra dari Ki Bekel, Dewi Duarani serta para orang-orang tua dan pemuda itu segera berangkat ke rumah Juragan Tarya, bahkan Sari Kemuning dan Japrawi Tangsa pun ikut di dalam rombongan itu. Meskipun tangan kiri Japrawi Tangsa terluka namun tidak terlalu parah tidak seperti Ki Jagabaya sendiri yang masih harus berbaring. Sehingga rombongan itu terlihat cukup banyak, mereka pun menuju rumah Juragan Tarya. Di rumah Juragan Tarya sendiri nyaris sudah tidak ada lagi perlawanan, sehingga dengan mudahnya kawanan rampok itu mengambil barang-barang berharga milik para pengunjung dan para pesinden dari rombongan wayang tersebut. Juragan Tarya dan istrinya yang diikat tangannya ke belakang itu disuruh untuk menunjukkan di mana saja ia menyimpan barang-barang berharganya. Dengan dikawal oleh Ki Bawuk, Ki Kaliran dan Lembu Ijo, mereka menggeledah seluruh isi rumah dari Juragan Tarya tersebut. Malam telah jauh dan rasanya sebentar lagi pagi akan tiba, namun malam yang mencekam di rumah Juragan Tarya itu belum pun berlalu. Ketika terdengar suara orang banyak datang ke tempat itu, maka kawanan rampok asal mentahok dan gunung tidar itu pun bersiap. Setelah Ki Bekel sampai di pintu gerbang dari rumah Juragan Tarya itu, mereka tidak langsung masuk karena menunggu Raka Senggani. Mendengar suara ribut-ribut di depan gerbang rumah Juragan Tarya itu, maka kawanan rampok itu segera keluar, namun tiba-tiba, siayet, 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 klep, 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 aak, aak, terdengar teriakan dari mulut kawanan rampok itu, tiga orang telah tewas tertembus pisau pada pangkal tenggorokannya. Terjadi kepanikan di dalam rumah itu, para kawanan rampok itu saling pandang satu dengan yang lainnya, siapa pelakunya, siapa pelakunya. Teriak mereka lagi, namun belum habis keheranan mereka kembali tiga orang temannya tumbang tertembus pisau di lehernya. Kembali kepanikan terjadi di kawanan rampok itu, adalah salah seorang yang berkata, segera laporkan kepada Kilurah di dalam. Terdengar teriakan, maka buru-buru salah seorang kawanan begal itu melaporkan kejadian yang terjadi di luar, akibat serangan gelap yang telah menimbulkan korban. Sementara di luar kembali terjadi serangan gelap yang terus menjatuhkan beberapa korban. Saking kalapnya para perampok itu berpencar mencari sang penyerang itu. Dan itu semakin memudahkan si penyerang gelap kembali untuk melancarkan serangannya membunuh dari kegelapan. Hingga terdengar suitan panjang yang merupakan isyarat, tampaknya Angger Senggani telah memerintahkan kita untuk masuk menyerang, kalian para pemuda tegakkankah dada kalian hadapilah musuh dengan gagah berani. Kata Kilamiran, seluruh yang di luar gerbang itu segera masuk meskipun masih ada beberapa penjaga di depan gerbang itu. Dengan dipimpin oleh Ki Bekel, Kilamiran dan Simbah Mukri maka para penjaga gerbang itu segera dilumpuhkan. Melihat hal itu para kawanan rampok yang sudah banyak berkurang itu segera menghadang kedatangan dari Ki Bekel dan teman-temannya itu, sementara korban terus berjatuhan dari si penyerang gelap itu. Ki Bekel mendekati dalang Ki Renggo Sudiro, ia pun berkata, Mari Ki Renggo kita harus mengusir mereka jangan hanya berdiam diri saja. Ucapnya, karena Ki Bekel tahu sebenarnya dalang Renggo Sudiro itu pun memiliki kepandaian, dan akhirnya sang dalang pun mau ikut membantu Ki Bekel melawan para perampok beserta para pengrawitnya. Tidak hanya Ki Dalang yang diajak oleh Ki Bekel, para tamu undangan yang sedari tadi hanya pasrah dan berdiam diri saja diajak turut serta melawan kawanan rampok itu. Walhasil hampir seluruh tamu undangan yang sedari tadi pasrah dengan hanya berdiam diri saja menyerahkan barang-barang perhiasannya, kini melakukan perlawanan. Kali ini keadaan berbalik, para kawanan rampok yang terlihat terdesak karena hampir ratusan orang menyerang mereka. Akan tetapi itu tidak terlalu lama disebabkan Singo Ireng segera keluar setelah mendapatkan laporan bahwa ada penyerang gelap yang menyerang para anak buahnya. Setelah keluar dilihatnya para anggotanya itu tengah dikerubut oleh banyak orang. Berhenti kalian, sekarang aku perintahkan untuk berhenti. Teriakan yang dilambari ajian gelap ngampar itu. Para pengerubut itu langsung ambruk begitu mendenager suara yang menggelegar itu, sehingga para kawanan rampok itu bisa bernafas legah. Memang kilurah sangat tinggi ilmunya, orang yang banyak itu bisa ambruk sekali bentak. Kata salah seorang rampok dari alas mentauk itu. Akan tetapi kebahagiaan para perampok itu hanya sekejap saja karena tiba-tiba terdengar suara seruling yang bernada ngelanggut. Dan kejadian terbalik, para tamu undangan bangkit kembali dan merusak pendengaran dari para perampok. Mereka mulai memegangi telinganya supaya tidak mendengar suara seruling yang ngelanggut itu. Segera totok pendengaran kalian, teriak singo ireng. Sang kepala rampok itu segera turun ke halaman rumah juragan tarya itu. Kibawuk segera kumpulkan barang-barang berharga itu, dan secepatnya kita tinggalkan tempat ini, karena hari pun telah pagi. Ujarnya kepada Kibawuk, setelah sampai di luar ruangan maka ia pun berteriak. Heh, pengecut segera keluar, tunjukkan batang hidungmu, jangan cuma berani dari kegelapan. Kata singo ireng, aku di sini, Kisingo. Ucap Raka Senggani. Tiba-tiba pemuda itu telah berada di belakang singo ireng. Bagus, ternyata ini biang keroknya yang mengacaukan rencana kami. Bentak singo ireng, rencana busuk itu memang perlu untuk dihentikan. Jawab Raka Senggani, dengan masih menggenggam seruling di tangan kirinya pemuda itu melangkah maju mendekati singo ireng. Kedua orang itu saling berhadapan, mereka telah memasang kuda-kudanya siap untuk bertarung. Siapa kau sebenarnya, belum tahu kau berhadapan dengan siapa. Kembali terdengar ucapan dari singo ireng, siapa aku itu tidak penting, dan aku tahu sedang berhadapan dengan kepala rampok asal mentahok yang bernama singo ireng. Jawab Raka Senggani, bagus kalau kau telah mengenalku, sekarang bersiaplah, karena kepalamu akan aku pisahkan dari tubuhmu. Kata singo ireng sambil mengacungkan goloknya, tidak semudah itu kisingo, karena kepalaku terbuat dari wezi. Jawab Raka Senggani, banyak mulut, terima ini, hiah. Teriak singo ireng, kepala rampok dari mentahok itu melesat menerjang tubuh dari Raka Senggani sambil membabatkan goloknya. Menghadapi serangan yang cepat itu, Raka Senggani tidak berusaha untuk menghindar dan berusaha menangkis serangan itu dengan serulingnya. Teraap Bunyi benturan golok singo ireng dan seruling Raka Senggani Singo ireng terdorong surut selangkah akibat benturan tenaga dalam itu, sedangkan Raka Senggani tampak kokoh pada posisinya. Lumayan hebat tenaga dalam singo ireng ini, aku harus hati-hati. Berkata dalam hati Raka Senggani, kembali pemimpin begal asal mentahok itu menerjang dengan mengarahkan tebasan ke arah kepala Raka Senggani, namun pemuda itu kali menghindar seraya memberikan tendangan balasan ke arah perut, singo ireng terlambat menghindar. Bu, terdengar hantaman tendangan dari Raka Senggani itu. Singo ireng sampai terjajar dan akhirnya terjatuh karena tidak mampu menahan keseimbangan, namun dengan cepat ia berdiri kembali. Kali ini singo ireng memutar goloknya dengan cepat, dibuka dengan tendangan ke arah pinggang Raka Senggani kemudian disusul dengan sabetan golok mengarah ke leher memaksa Raka Senggani harus berjumpalitan menghindari serangan itu. Pertarungan keduanya membuat terhentinya semua pertarungan yang terjadi di situ antara kawanan rampok dan penduduk desa Kenanga yang dipimpin Ki Bekel. Mereka semuanya kemudian melingkari perang tanding itu, sehingga membuat ruang kepada keduanya untuk mengeluarkan segenap kemampuannya. Sementara Ki Bekel menyuruh para pemuda untuk memberikan pertolongan kepada para korban yang masih hidup dari para warga desa Kenanga dan juga korban yang telah tewas. Kembali ke pertarungan antara kedua tokoh itu antara Raka Senggani dan singo ireng. Pemimpin Bekel dari alas mentauk itu merasa mendapat lawan yang diatasnya mulai keteteran dengan serangan-serangan dari Raka Senggani. Ketika tusukan seruling dari Raka Senggani mengarah ke mata dari singo ireng itu ternyata hanya tipuan, kemudian sebuah pukulan tangan kanan yang disertai tenaga dalam berhasil menghantam dada singo ireng, membuat tubuh rampok asal mentauk itu harus terdorong surut. Tidak menyianyiakan kesempatan, Raka Senggani meneruskan sebuah tendangan mengarah ke leher dari singo ireng. Namun meskipun telah mendapatkan pukulan pada dadanya, singo ireng tidak lengah. Ia berhasil menghindari serangan itu dan ganti balas menyerang dengan goloknya ke kaki dari Raka Senggani. Pemuda itu terpaksa melentingkan tubuh guna menghindari sabetan itu. Namun Raka Senggani pun tidak kalah gesitnya secepat turun langsung melurukkan ujung serulingnya ke arah batok kepala singo ireng. Terpaksa singo ireng harus mundur dengan tiga kali salto ke belakang dan mendarat sempurna di tanah. Kau memang cukup hebat anak muda, sebutkan namamu sebelum ajianku ini menghancurkan tubuhmu. Kata singo ireng, pemimpin rampok asal mentauk itu kemudian bersedekap dan mulutnya mulai komat kamit membaca mantra. Tampaknya ia akan mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Sedangkan Raka Senggani yang telah melihat lawannya itu merambah pada tataran ilmu kadikjayaan segera melakukan hal yang sama. Ia kemudian memusacan nalar budinya pada yang maha kuasa untuk bisa melawan kebatilan dengan ilmu yang dimilikinya. Nampak Raka Senggani tengah melakukan persiapan mengeluarkan ajian wajra geni yang dimilikinya. Tangan kirinya dipalangkan di depan dada, sedangkan tangan kanannya mengepal di sebelah pinggangnya. Saat cahaya mentari mulai menerangi desa kenanga terdengarlah teriakan dari singo ireng, aji gelap wanjal. Teriaknya, selarik cahaya kehitaman segera menderu menerjang Raka Senggani. Namun Raka Senggani pun melepaskan ajiannya dengan sebuah teriakan yang nyaring, aji wajra geni. Dua, terdengar letupan dari kedua ajian itu ketika bertemu. Tampak tubuh dari singo terlontar tiga tombak ke belakang, namun ia masih mampu menjaga keseimbangannya hingga tidak terjatuh. Bagi Raka Senggani, ia hanya mundur dua langkah dari tempatnya semula. Memang hebat rampok alas mentauk ini, pikir Raka Senggani. Ia kemudian bersiap melakukan serangan lagi karena dilihatnya singo ireng pun telah bersiap pula. Hiyah, teriak singo ireng melancarkan ajiannya lagi. Kembali cahaya kehitaman itu meluruk tubuh Raka Senggani. Kali ini Raka Senggani segera membalas serangan itu. Hiyah. Dum, duar, tubuh dari singo ireng terlempar semakin jauh dan kali ini ia harus terjatuh karena menghantam tembok rumah juragan tarya. Tampak dari hidungnya mengeluarkan darah, memang dua kali percobaan ilmu kadik jayaan itu, singo ireng masih kalah tenaga dari Raka Senggani, sehingga ia berusaha mengatur jalan pernafasannya untuk mengerahkan kembali ajiannya karena memerlukan tenaga dalam tingkat tinggi. Setelah merasa cukup kuat, singo ireng kemudian bersiap lagi untuk menyerang Raka Senggani untuk yang ketiga kalinya. Sudahlah singo ireng, lebih baik engkau menyerah. Ucap Raka Senggani kepada singo ireng, pui, bedebah, pantang bagi singo ireng untuk menyerah, kau terima ini bocah edan, hiyaah. Untuk ketiga kalinya serangan dari singo ireng itu dilancarkan. Duar, aak, terdengar teriakan yang menyayat hati mengakhiri hidup dari pemimpin rampok asal mentauk itu. Tubuhnya membentur dinding tembok dari rumah Juragantarya itu hingga ambrol keluar. Sehingga tubuhnya pun langsung berada di luar rumah Juragantarya itu, tubuh itu diam tidak bergerak lagi. Raka Senggani langsung melesat untuk melihatnya. Setelah dilihatnya tubuh dari singo ireng itu telah tidak bernyawa lagi. Tubuh singo ireng itu seperti hangus terbakar, menghitam. Sementara di kejauhan terlihat debu mengepul, dari beberapa kuda yang menuju ke tempat itu, setelah mendekat ternyata para prajurit dari Kadipaten Pajang yang dipimpin oleh seorang rangga tiba di tempat itu. Setelah kedatangan para prajurit Pajang itu, para kawanan rampok masih berusaha untuk melarikan diri, segera dicegah oleh para prajurit. Maka pertarungan pun sempat terjadi lagi. Akan tetapi cepat berakhir karena para prajurit Pajang dan warga desa Kenanga segera mengepung rapat, sulit untuk melarikan diri bagi para kawanan rampok. Akhirnya sebahagian besar para rampok itu menyerah. Namun ada juga beberapa orang yang berhasil meloloskan diri. Mereka adalah para pengawal dari Juragantarya yang mengetahui seluk beluk rumah itu. Ketika melihat Singoireng telah tewas, diam-diam mereka menghindar dan kabur dari tempat itu di antaranya Kibawuk dan Kaliran. Setelah semuanya selesai, dan para prajurit Pajang yang dipimpin oleh rangga Wira Dipa mengikat semua kawanan rampok dan akan menggiring mereka ke rumah Kibekel, tiba-tiba dari dalam rumah keluarlah Juragantarya dan berseru, siapa saja yang berhasil menyelamatkan Putriku Tara Rindayu, akan ku serahkan separoh dari hartaku dan kalau ia seorang lelaki akan ku nikahkan dengan Tara Rindayu, ditambah setengah dari hartaku ini. Demikianlah sayembara yang dikeluarkan oleh orang paling kaya di desa Kenanga itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!